Kami akan menjelaskan materi tentang neraca saldo Neraca saldo terdiri dari beberapa sebab 1. Pengertian neraca saldo Neraca saldo adalah pembukuan yang mencerminkan semua saldo kredit dan debit di semua akun buku besar Sedangkan pengertian dari saldo sendiri adalah antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit dari suatu akun buku besar Kegunaan neraca saldo Ada pun kegunaan neraca saldo yaitu 1. Menunjukkan lingkasan akun-akun buku besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan keuangan 2. Melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketetapan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan Cara menyiapkan neraca saldo Sesuai dengan siklus akutansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan Langkah kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit Langkah ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo Keterbatasan neraca saldo Neraca saldo hanya menunjukkan saldo-saldo akun yang sudah dicatat Sedangkan pada akhir periode, ada beberapa transaksi yang belum dicatat dan harus diakui Transaksi yang bersifat akural ini perlu penyesuaian Dengan demikian, neraca saldo belum dapat digunakan sebagai dasar penyesunan laporan keuangan karena perlu penyesuaian Dua, jumlah debit dan kredit di neraca saldo yang diharuskan sama tidak selalu menunjukkan kebenaran Hal ini disebabkan oleh suatu transaksi tidak dicatat sama sekali Mencatat transaksi dengan jumlah yang salah pada akun yang benar Mencatat suatu transaksi lebih dari satu kali Dan kesalahan pencatatan satu akun yang diimbangi dengan kesalahan akun yang lain Menyiapkan neraca saldo Neraca saldo disiapkan berdasarkan pada informasi saldo akun di buku besar Jika buku besar berbentuk stafel, maka informasi saldo bisa diketahui secara langsung Namun, bila akun buku besar berbentuk T atau skontrol Maka informasi saldo bisa diketahui setelah dilakukan perhitungan saldo untuk setiap akun Mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang Mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan neraca saldo menjadi tidak seimbang mutlak dilakukan Karena apabila neraca saldo tidak seimbang Maka proses akuntansi berikutnya menjadi tidak dapat dilakukan Sampai ditemukannya kesalahan dan dilakukan penyesuaian atau pembetulan Penyebab kesalahan yang membuat neraca saldo tidak seimbang Antara lain, kesalahan posting 1. Jumlah yang dimasukkan ke suatu akun salah 2. Debit diposting sebagai kredit dan sebaliknya 3. Posting debit atau kredit diabaikan Kesalahan saldo akun Yang pertama, kesalahan menghitung saldo Yang kedua, saldo dimasukkan ke dalam akun yang salah Kesalahan menyiapkan neraca saldo Pertama, kesalahan penjumlahan kolom Yang kedua, kesalahan dalam mencatat angka-angka ke neraca saldo Yang ketiga, saldo dimasukkan ke kolom yang salah atau lupa dicatat Ada pun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang Yaitu 1. Periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit kredit neraca saldo dengan cara melakukan penjumlahan uang Yang kedua, bandingkan nama-nama akun di neraca saldo dengan akun yang ada di buku besar Untuk memperiksa apakah tidak ada akun yang terlewat dimasukkan ke dalam neraca saldo 3. Periksa kebenaran penjumlahan debit kredit dan selisihnya untuk setiap akun buku besar 4. Bandingkan angka yang ada di akun dan di neraca saldo dengan hati-hati Dan yang terakhir adalah, bila semua langkah di atas sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan kebenaran Maka langkah terakhir adalah memeriksa jumlah debit dan kredit pada ayat-ayat jurnal yang telah dibuat